Usai Presiden Jokowi mencapu status pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM pada akhir Desember 2022 lalu, kini Kementerian Kesehatan mengajukan rencana untuk mengubah status pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi endemi kepada Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI pada Rabu 8 Februari lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal kuat bahwa status pandemi akan dicabut bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia. It's a good timing gitu kan, memberikan hadiah ke masyarakat bahwa kita cabut. Budi mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan angka transmisi atau tingkat penularan COVID-19 di Indonesia yang sudah terkendali atau di bawah angka 1 sejak akhir tahun 2022. Selain itu, tingkat imunitas masyarakat dianggap sudah cukup tinggi. Pada Januari 2023, 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibody COVID-19 dengan kadar antibody 3200 unit aktivitas protis. Pihaknya telah memiliki kerangka kerja transisi menuju endemi. Kerangka kerja tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni meminimalkan penularan virus dengan terus menggalakkan protokol kesehatan, mendorong tes antigen dan isolasi mandiri, serta melakukan pengawasan di pintu masuk negara. Kerangka kerja yang kedua, yakni mencegah sakit berat dan kematian, dengan mendorong vaksinasi booster pertama dan kedua, memastikan ketersediaan obat dan kapasitas rumah sakit, serta mengidentifikasi pasien long COVID. Kita sudah konsultasi dengan WHO. WHO bilang begini, nomor satu, dia diplomatis jawabnya, bahwa keputusan mengenai kedaruratan itu bawa penang masing-masing negara. Gitu kan? Nomor dua, dia kasih mesej seakan-akan gini, tapi kalau jalan sendiri kan lucu juga, enggak ada dasar yang beli keputusan kan lucu, orang bisa ketawa, tiba-tiba Indonesia satu-satunya negara yang bilang kita endemi, yang lain enggak, itu kan lucu juga. Jadi dia bilang, harusnya ada faktor-faktor ilmiahnya. Nah, yang WHO sarankan, yang menjadi konsideran ilmiahnya adalah, hospitalisasi, ICU, dan kematian. Nah, dia bilang, ini masalahnya di WHO, enggak semua negara masukin, data hospitalisasi, ICU, dan kematian. Di Searo, regionnya kita, hanya Bangla, dia bisa masukin. Indonesia masukin dong. Jadi dengan demikian, kita bisa bersama-sama lah, terlibat di sini. Jadi strategi kami, Bapak Ibu, kita akan masukin datanya, aku minta cepat. Kemudian kita akan komunikasi intens dengan WHO, agar pada saat nanti kita mendeklare, ini enggak aneh, dan mereka udah tahu. Sehingga tidak kelihatan bahwa kita nyelonong sendiri. Kemenkes akan melakukan komunikasi intens dengan WHO, dan melaporkan status rumah sakit, ICU, dan kematian. Sebagaimana syarat dari WHO. Pihaknya juga akan membuka komunikasi dengan negara-negara maju yang telah lebih dulu mengumumkan akan mencabut status pandemi, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Konsekuensi dari dicabutnya status pandemi adalah semua pendanaan yang terkait COVID-19 yang semula ditanggung pemerintah akan berhenti. Dalam masa transisi menuju endemi, pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 setiap 6 bulan sekali. Nantinya, vaksin booster dijual seharga maksimal Rp100.000 di fasilitas-fasilitas kesehatan. Saat ini, pemerintah memiliki stok vaksin COVID-19 sebanyak 8,18 juta dosis. Sebanyak 6,21 juta dosis dimiliki oleh pemerintah pusat, sementara 1,97 juta dosis ada di pemerintah daerah. Komisi 9 DPR RI mendukung rencana pemerintah tersebut. Meski demikian, pihaknya meminta Kementerian Kesehatan untuk tetap mengantisipasi varian baru COVID-19 dengan terus memantau status Public Health Emergency of International Concern dari WHO. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.